Umbang menak deh, ya Pak? Iya, Pak Mulia Saudara pernah ketemu sama si Arya? Pernah Yang Mulia Pernah? Pernah Saudara ketemu sama si Arya, itu Arya itu direktur apa Pak? Di RUT Lintas Harta, Yang Mulia Ah, di RUT Lintas Harta Lintas Harta Betul Oke Lintas Harta ini konsorsium untuk paket berapa? Setahu saudara Sekarang paket 3, Yang Mulia Oh, paket 3 Siapa saja anggota konsorsiumnya, Pak? Saya tahunya hanya 2 Lintas dan Siapa? Lintas dan Huawei Apa? Huawei Oh, Huawei Huawei, itu yang saudara Satu lagi Saya enggak tahu ZII, tidak? Satu lagi Yang dilintas Harta ZII, satu lagi Ya Enggak kenal yang belia Enggak kenal Saudara Ketemu sama si Arya itu Nama lengkapnya siapa Pak Arya itu? Arya Damar Arya Damar Oke Saudara diutus Pak Anang atau sama Pak Anang Pak? Tidak 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 apa? Tidak diutus Saudara sendiri Ketemu dia Mereka yang datang Yang Mulia Mereka yang datang Karena kami memang Ketemu dia yang datang Membicarakan apa? Kapan? Bulan apa itu? Saya lupa Yang Mulia Tapi Lupa tahun berapa? Kalau lupa bulannya, tanggalnya, tahun berapa? Mereka rutin datang Pak Yang Mulia Sudah selesai tender itu? Sebelum Sebelumnya juga sering datang Sebelum tender Iya Mulia Sudah PQ Prakualifikasi Saya enggak Enggak Tau saudara Rentetan proses itu Saudara enggak tahu Yang penting saudara ketemu Sama si Arya Damar Betul ya Mulia Membicarakan apa? Sepengetahuan saya Karena mereka Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Mereka adalah pelanggan Salah satu pelanggan terbesar kami Yang Mulia Jadi lintas artai itu adalah Salah satu pelanggan terbesar kami Jadi rutin Bertemu dengan mereka Ada enggak saudara Berbicara Masalah komitmen V Tidak ada yang mudah Jangan Jangan macam-macam Tidak ada yang mudah Tidak ada yang mudah Tidak mungkin Pelanggan kami Jangan Tidak mungkin Menawarkan Seperti yang saya sudah jelaskan Arya Damar itu Pak Sudah kami periksa Sebagai saksi dalam perkara ini Begitulah Pak Dia yang bilang Kalau Bang Menak Ngomongnya Ada komitmen fee 10% Makanya Dia berani mengeluarkan 240 miliar Begitulah Pak Sampai hari Karena dia dapat Proyek itu Pagunya 2,4 triliun Sampai hari ini Yang Mulia Beliau juga bersaksi Bahwa Tidak pernah memberikan ke saya Dan saya tidak pernah nagih Lalu apa yang saudara Bicarakan dengan dia Kalau gitu Seperti yang saya sampaikan Yang Mulia Bahwa mereka adalah pelanggan Terbesar kami Mereka menyewa banyak Jaringan kami Jadi Kami rutin bertemu Yang bersangkutan Jadi saudara bantah itu Keterangannya siapa itu Memang tidak ada yang mulia Kalau keterangan Irwan Hermawan Coba